Halo Asku, saya lagi ada di Bojong Koneng, Bandung Dan ini adalah restoran, coffee shop yang luar biasa banget, besarnya Dan ini suasananya enak banget, ini di daerah Bojong Koneng, Bandung Namanya Lucky Padada Nah ini lihat nih, view-nya, lihat kota Bandung Situ kelihatan dari bawah Terus kalau kita ke sini, ke samping sini Lihat ini, view-nya apa? Ini nih, hutan-hutan Dago nih Aduh, mantep banget Kita mau ngobrolin tempatnya kayak gimana, luasnya seberapa Dan kita mau cobain makanannya kayak gimana Sebelum kita cobain, let's check di saat dulu Nah, Asku Lover, kita lagi ada di Lucky Padada Dan ini tempatnya menarik banget, dan luas banget Kita akan mulai dulu masuk ke area belakang Jadi area belakang itu outdoor-nya luas banget Ada taman, ada juga lapangan basket Dan ada juga air terjun kecil-kecilan Jadi mini waterfall lah Dan di sana bisa ngeliat gunung dan hutan Nah, kalau yang mau tau hutan kotanya Bandung atau Tahura Di sini bisa kelihatan banget dari atas Jadi kita bisa lihat, wah pemandangannya Tahura tuh oke banget ya Inilah, luasnya bukan main Saya juga kaget Jadi di sini kadang jadi tempat konser Jadi tempat ngumpul komunitas Dan jadi juga tempat ngumpulnya movie maker Jadi kalau movie maker mengadain premiere kecil-kecilan Kayak festival film indie gitu bisa di sini Tempatnya menarik banget Saya aja sampai terkagum-kagum Melihat tempat yang gede-nya bukan main Karena perawatannya pasti susah banget ya Nah, di situ ada lapangan basketnya Dan di bawah ada juga tempat-tempat untuk nongkrongnya Kalau malam ini lampunya cantik banget Sayangnya kita nggak datang malam Kita datangnya pagi ke siang Jadi kenapa tidak malam? Karena saya tidak bawa lampu untuk syuting malam-malam Ini dia Kalau mau 3 on 3 bisa di sini Terus ada layar gede itu bisa nonton Jadi kita bisa nonton penayangan film-film yang tadi saya ada bilang Dan ini ada beberapa tangga yang turun ke bawah Jadi di bawahnya bisa dipakai buat konser Menarik banget kan? Dan nggak hanya itu aja Yang punya juga koleksi burung Jadi kerasa alapnya itu gimana ya Ada suara-suara burungnya Wah, menarik banget deh pokoknya ini tempatnya Saya ke sini tuh bener-bener luar biasa deh Dan ini mini waterfallnya Bikin kecil-kecilan gitu Sorry, bukan waterfall ya Water fountain ya Nah ini mini water fountain Jadi dia bikin kayak kali kecil gitu Menarik Dilengkapi dengan banyak banget bunga-bunga yang warna-warni Wah, lanjut ya Kita mau ke arena selanjutnya Nah ini adalah tempat barnya yang di bawah Jadi bikin kopi di sini nih Jadi kalau mau pesan-pesan kopi Ada di sini Dan saya karena terlalu pagi Jadi belum dateng tuh baristanya kayaknya So, ini juga ada Vespa-Vespanya Ini Vespanya masih bisa dipakai sebenarnya Tapi sayangnya barannya kempes Nah, kita akan lanjut ke lantai 2-nya Lantai 2-nya ini kayak model-model country gitu Terus ada juga lantai 3-nya Yang tadi kita sudah opening Itu bisa ngeliat satu kota Bandung Dan bisa ngeliat Tahura juga Seru kan Dan tidak hanya itu aja Ada musolanya juga loh Hmm, menarik kan Nah, kita udah lihat tadi Fasilitas-fasilitas yang ada di bawah Jadi ruangannya luas banget Open space-nya luas banget Dan kita bisa foto-foto di atas Kita mau datengin ke fasilitas yang beda lagi Ada fasilitas gedungnya Pengen tau kayak gimana Saya juga pengen tau sih Kayak gimana ya fasilitas gedung-gedungnya Kalau mau, ikut saya Oke, saatnya kita masuk ke area gedungnya Jadi disini adalah ada area gedung Di lantai bawah ada studionya Tapi sebelumnya di sebelah samping area studionya itu Ada taman kecil buat nongkrong-nongkrong Jadi kalau nunggu ngejamming bisa disini Nah, ini dia nih bagian dalamnya Dari ruang studionya Jadi ada untuk vokalnya Tek vokal Ada juga untuk bandnya Ada juga ruang untuk bikin lirik dan musik Jadi disini luas banget tempatnya Dan ini dia lantai 2-nya Di lantai 2 ada tempat makan Bergaya-gaya sofa-sofa gitu Jadi kalau buat orang yang seneng tenang kerja Disini nih Bisa disini Nah, kalau malam Hari weekend bisa ada live music disitu Ada panggung kecilnya Dan menuju ke lantai atas Ada mural gede banget Muralnya perempuan Toraja Dan kita naik lagi di atas Bener-bener open space banget Kita bisa melihat kota Bandung Nah, kalau yang tadi sebelumnya Kita bisa lihat view-nya dari Tahura Kalau ini view-nya kota Bandung Jadi kalau mau lihat view kota Bandung Duduknya disini Tapi kalau mau view hutan Tahura Duduknya tadi di belakang Semuanya view-nya oke banget sih disini Lengkap banget view-nya Mau ada kota Mau ada Tahura Semua ada Jadi tinggal pilih aja Mau duduk dimana Dan sekarang kita cobain makanannya yuk Oke Kita akan cobain ini Nasi sapi lada hitamnya Ini dari Rapi Dada Jadi kalau dari looks-nya Bisa lihat ini kayak model nasi tumpeng Cuma Isiannya itu sapi lada hitam Kita cobain ya Sebelum kita cobain Kita semua mau apa Indonesia Ayo makan Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Dagingnya tuh Ngebut banget Soft banget Enak banget Terus bumbunya itu Ada hitamnya tuh Nggak yang nonjok Wah ini sih Enak sih Rasanya bersah aja Wih bersah aja Enak Mereka sih Ada paprikanya yang bikin sugar Ini paprikanya Nah coba ini Enak banget Jadi Bumbunya tuh Bener-bener Rasanya pas Nggak kemampisan Nggak kehasilan Nggak pedes Nggak terlalu Tajem Rasa dari Lada hitamnya Semuanya pas mati Kita akan cobain minuman-minumannya yang ada di sini Jadi gimana rasa minumannya Nah sekarang kita coba ini minumannya Saya pesannya Coklat latte Jadi coklat latte itu ada bulanya Bayarnya ada tiga ya Terus susu sama coklat Saya ingin minum kopi dulu Untuk hari ini Karena ini terlalu Saya pagi-pagi udah minum kopi sebenarnya Jadi saya pengen nikmati selain kopi dulu Di sini Kita cobain ya Sekarang Oke ini Coklatnya bagus Kualitasnya bagus Terus Bubuk coklatnya dia bukan Bubuk coklat yang murah ya Jadi kualitasnya bagus Terus yang paling Seru dari sini tuh Sebenarnya bukan cuma bubuk coklat ya Jadi yang paling seru adalah Si gulanya itu Memperkaya dari Rasa coklatnya nih Jadi Nah nanti ini gulanya Sepertinya sih karamel Tapi karamelnya gak yang Dark banget Jadi karamelnya soft Belum terlalu golden Belum terlalu golden brown Tapi udah dituang langsung Jadi agak menginin sedikit aja langsung Dijadiin Gula basicnya So far sih enak sih So untuk kasih penilaian Tadi makanan kita udah cobain 1 sampai 5 Saya kasih 4,6 Minumannya 4,6 juga Jadi ini full of 4,6 Nah kalau Ambience suasananya nih Tempatnya nih Saya kasih Dia 1 sampai 5 Saya kasih 4,7 Enak banget Luas parkirannya Terus ada hutannya juga Terus ada view kota juga Jadi ini bener-bener Kalau mal healing Di Bandung kayaknya House datang deh Kebojongkoneng Nanti alamatnya ada di sini ya Oke Udah liat Nah menarik banget kan Jangan lupa Untuk datang ke sini Tapi jaga protokol kesehatan Supaya kita bisa Jalan-jalan ke tempat yang menarik-menarik Itu aja pesan dari Askul Ini hari ini Makasih Askul Semua sudah nonton Mudah-mudahan informasi bermanfaat Dan bye-bye Bye Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax